BAB 296, Kemenangan Grup F Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga Plus mematikan mengatur ulang www.novelhal.com Pembaruan tercepat dari BAB terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa Duan Silong mencari untuk waktu yang lama dan dia tidak melihat apa itu 8. Dat satu jaringan Cina menoleh ke Zhang Yu dan berkata Apa yang kamu tulis? Apakah itu puisi? Itu langka dan aneh? Zhang Yu Wenyan tersenyum dan berkata Apakah kamu tidak berbicara dengan tim peninjau? Cepat dan tulis untuk kamu, dan jangan menulis lagi, waktumu akan habis Duan Silong menoleh dan melihat waktu Dia mulai bergerak, dia mengikutinya dan melihat beberapa orang dalam kelompok yang sama Dia berkata, apakah ini puisi? Bagaimana saya bisa menulisnya? Lu Yuksuan berkata, karya ini tampaknya menambahkan kata Mulai dari kata pertama dan berlanjut hingga kata ketujuh Saya belum pernah melihatnya sebelumnya Bagaimana denganmu? Beberapa orang di Chai Zichen menggelengkan kepala Mengatakan bahwa mereka belum pernah bertemu satu sama lain Duan Silong berkata, apakah dia akan memenuhi persyaratan kompetisi? Lu Yuksuan berkata, saya tidak tahu tentang itu Tetapi lihat penampilannya dan tim peninjau tidak berbicara Saat ini, itu seharusnya tidak dianggap sebagai pelanggaran Dan setiap perubahan dalam puisi ini menambah semacam suasana hati Sungguh luar biasa Saya tidak punya ide bagus Berapa banyak dari Anda? Petik 2 Beberapa orang di Chai Zichen sama-sama sedih dan menggelengkan kepala Butuh waktu lama untuk karya yang rumit seperti itu terasa Bagaimana mungkin menciptakan karya dengan level yang sama di tempat? Duan Silong tidak punya cara untuk melihat semua orang Jadi dia berbalik dan melihat karya masing-masing lagi Duan Silong merasa semakin sulit semakin dia melihat Dia takut bahkan jika dia ingin belajar darinya Dia tidak tahu harus menulis di mana Bisakah saya hanya menulis jenis karya lain? Dari sudut pandang Duan Silong Pertama, apakah dia bisa atau tidak menulis karya yang setara dengan puisi ini? Bahkan jika dia bisa menulisnya, apakah dia benar-benar bisa melakukannya? Anda harus tahu bahwa Anda baru saja menantang orang lain di depan penonton Tantangan ini dimulai, tetapi Anda menghindari pertarungan terlebih dahulu Bukankah ini mengalahkan diri sendiri di depan semua orang? Waktu semakin berkurang sedikit Beberapa orang di kelompok A tidak punya cara untuk maju Mereka bergumam lama dan juga mencoba menulis awal dari karya Sang Yu Tetapi selalu menulis hapus, hapus tulis, dan akhirnya hapus akhir Saat ini, beberapa talenta di kelompok A merasa bahwa kata-kata ini sederhana Dan saya akan belajar dari tulisan Anda Tetapi jika Anda benar-benar ingin menulis, itu sebenarnya tidak mudah Jika Anda hanya mengubah satu kata dalam kalimat, ikuti kucing dan gambar harimau Tidak hanya tidak akan menang, tetapi menggambar harimau tidak akan menjadi anti-anjing Yang akan membuat orang menertawakan gigi besar Tian Hao mendongak ke waktu dan berkata, 30 detik terakhir Beberapa orang berbalik dan waktu telah habis Saling memandang, tidak ada yang memperhatikan Lu Yuksuan menatap Duan Silong tanpa daya dan berkata, kamu putuskan sendiri Duan Silong berbalik dan berpikir sejenak, hanya ingin menekan tombol berhenti Dia memikirkannya lagi, menghela nafas, dan menghapus pekerjaannya sebelum menekan tombol berhenti Di grup A terakhir, hanya tersisa selusin detik Dari awal, ada 7 atau 8 menit tersisa di grup A, dan kurang dari 1 menit di grup F Hanya ada selusin detik tersisa di grup A, dan grup F memiliki akhir setengah menit Dari awal, tidak ada yang bisa membayangkan situasi ini Tian Hao melihat grup A menyerah lagi dan berkata, grup A tidak memiliki pekerjaan Yang diselesaikan Di lapangan ini, grup F menang Selamat kepada grup F karena mencetak poin lagi, dan kedua belah pihak seri 4 lawan 4 Lapangan itu sunyi dan tidak normal Dari awal, grup F tertinggal 4 lawan 0, dan sekarang seri 4 lawan 4 Pemuda di lapangan hampir mengandalkan kekuatan satu orang untuk membalikkan keadaan Meskipun belum ada pemenangnya, di hati kebanyakan orang, remaja itu takut sudah menang Karena moral grup A telah jatuh hingga batasnya, wajah semua orang kosong Titik 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 Tian Hao berkata saat ini, saya ingin bertanya kepada beberapa juri yang hadir Teh, yang baru saja diciptakan oleh kontestan Zhang Yu terlihat aneh Apakah puisi ini, apakah ini memenuhi definisi karya puisi dalam kompetisi ini? Yu Rong mengambil mikrofon dan berkata Teh, yang diciptakan oleh kontestan Zhang Yu ini memang sebuah puisi Nama profesionalnya adalah, puisi 1 hingga 7 karakter, juga disebut puisi pagoda Puisi ini secara tradisional diciptakan di Tiongkok kuno Ini adalah format A yang sangat tradisional Namun karena jumlah karya agungnya relatif sedikit, puisi ini tidak terlalu populer Jika ada Teh, karya Zhang Yu di zaman kuno, saya yakin semua orang seharusnya lebih mengenalnya sekarang Tian Hao berkata, dengarkan apa yang Anda maksud Bahkan puisi Zhang Yu adalah karya yang sangat bagus bahkan di zaman kuno Yu Rong mengambil dan berkata, dari karya-karya puisi 1 hingga 7 karakter yang ada Ini sudah merupakan level kelas 1 Dan ini bukan kategori, tetapi hanya untuk menunjukkan dari seluruh karya sistem puisi Ini juga sangat bagus Karya, tidak ada keraguan tentang ini Tim peninjau kami sangat senang Ada orang-orang yang dapat mengingat kategori puisi tradisional seperti itu Budaya Tiongkok memiliki sejarah yang panjang Kami berharap untuk memiliki lebih banyak karya yang lebih baik dalam kompetisi ini Selamat Zhang Yu selamat atas perolehan poin lainnya Zhang Yu tersenyum dan mengangguk Titik-titik-titik Papa-papa-papa Penonton kemudian bereaksi dan bertepuk tangan untuk Zhang Yu Titik-titik-titik Setelah tepuk tangan meredah, Tian Hao berkata, sekarang permainan berlanjut Pertandingan terakhir akan segera dimainkan Silakan minta kedua tim untuk memilih pemain yang akan bermain Grup F masih Zhang Yu yang berdiri diam dan tidak bergerak Orang-orang di grup A memiliki mata besar dan mata kecil Dan tidak ada yang mau maju Karena tidak ada yang yakin bahwa mereka tidak akan dikalahkan oleh Zhang Yu Tian Hao melihat waktu dan berkata Beritip kepada grup A, silakan pilih pemain sesegera mungkin Jika tidak ada pemain, menurut aturan, grup F akan dinilai menang Song yang berkata saat ini, ayo lakukan Setelah berbicara, tanpa menunggu yang lain menanggapi Dia pergi ke platform Pek Di babak final, tidak ada angin atau ombak Song yang naik tanpa banyak berpikir Dan buru-buru memainkan karya lima karakter yang disebut Kapal Feng Feng Shui sebelum waktu berakhir Zhang Yu melirik dan juga memainkan Jiang Shui lima karakter Meskipun itu juga merupakan karya lima kata Levelnya benar-benar berbeda Semua orang di antara penonton melihat ini Dan tidak perlu tahu hasilnya Zhang Yu dengan mudah memenangkan kemenangan terakhir Di tengah tepuk tangan meriah dari para penonton Grup F berhasil memasuki babak berikutnya Untuk memperebutkan gelar bangsawan Dalam permainan berikutnya Akan dibagi menjadi tiga kelompok penantang Dan tiga kelompok utama Pek terakhir akan dilakukan untuk menentukan jumlah tempat Di antara para master, satu adalah lima lawan nol dan satu adalah lima lawan empat Masuk akal bahwa kedua kelompok harus menjadi objek tantangan yang terkonsentrasi Namun, dalam kompetisi terakhir, grup F berjalan lancar dan tidak ada yang berani Menantang mereka Dapat dikatakan bahwa semua penantang jelas Jangan memandang grup F orang lain sebagai master Hanya master tingkat dewa yang berdiri di sana seperti gunung Tidak ada yang memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya Termasuk grup A yang ambisius sebelum dimulainya babak Sekarang mereka tidak dapat menghindari grup F Dan hanya dapat mengarahkan jari mereka ke grup lain dengan probabilitas yang lebih tinggi Setelah tiga pek di lapangan Grup A berhasil menaiki kereta terakhir babak kualifikasi Dan melaju ke babak ketiga permainan Grup F 81 tengah juga mendapat sorak-sorai dari tim dan berhasil memasuki babak berikutnya Mengetahui hasil ini, semua anggota tim merasa senang Karena selama babak berikutnya dimasuki, setidaknya hadiah ketiga dapat dicampur Bagaimanapun, itu bukan pengembalian Titik-titik-titik Melihat situasi ini, Huang Yan juga mengendurkan ekspresinya dan mengubah senyumnya Karena ada dua orang di sekolahku, mereka telah memasuki babak berikutnya Dan salah satu dari mereka memiliki kemampuan untuk menang saat ini Tidak ada hasil yang lebih baik dari ini Memikirkan hal ini, Huang Zheng memandang Liu Cheng, kepala sekolah SMA Beitong Dia tidak terlihat begitu baik saat ini Hati Huang Yan secara alami sangat senang Diam-diam, bagaimana? Sekarang kamu tahu kesenjangan antar sekolah Kamu masih memiliki jalan panjam untuk dilalui ketika kamu ingin naik di atasku Melihat ini, Li Yun Liang dan Han Shaoli juga merasa lega Untungnya, Zhang Yu benar-benar luar biasa Saat ini, hasilnya sudah berada di sisi yang cerah Titik-titik-titik Babak kedua permainan resmi berakhir Dan Tianhao mengumumkan bahwa permainan pada hari Sabtu resmi berakhir Besok minggu pagi, para pemain akan melakukan pertandingan final Pertandingan berakhir hari itu Zhang Yu sangat menarik perhatian dalam dua babak pertama permainan Dia juga menjadi tokoh inti di mata semua pemain Pada saat yang sama, dia juga merupakan musuh nomor satu di mata para finalis besok Setelah pertandingan, kelompok ke-12 orang kembali ke sekolah dengan mobil Meskipun sebagian besar orang tersingkir, mereka tidak peduli Kali ini saya disini untuk bermain Tidak masalah apakah anda lolos atau tidak Dan dua orang di kelas mencapai final besok Ini sudah merupakan hasil yang sangat bagus Apalagi, Zhang Yu dan Tan Xiaonan memasuki final besok Dan berita menyebar ke-12 kelompok Karena orang-orang di kelas, selama pertandingan, semua video dan foto Biarkan orang lain di kelas juga tahu yang terbaik dari Zhang Yu Meskipun semua orang di kelas 12 juga tahu sebelumnya, Zhang Yu bukan orang biasa Tetapi bagaimanapun juga, itu ada di kelas, dan saya tidak membuat seluruh negeri melihatnya Melihatnya sekarang, bahkan jika standar Zhang Yu ditetapkan di seluruh negeri Mereka juga merupakan kelompok orang teratas Banyak orang di kelas 12 ingin melihat pertandingan Zhang Yu besok Dan semua orang mendiskusikannya terakhir Zhang Yu mengambil papan Semua biaya dibayar di luar kelas Wu Jie dan mereka sekarang turun dari bas dan membeli tiket Semua orang akan menjadi penonton besok Titik-titik-titik Pada minggu pagi, kelas 12 tiba di pusat budaya dan olahraga sesuai dengan waktu yang dijadwalkan Karena hanya Zhang Yu dan Tan Xiaonan yang memasuki hari terakhir final Sekolah tidak mengatur penggunaan mobil Biaya perjalanan hanya cukup bagi Zhang Yu dan Tan Xiaonan untuk pergi ke tempat pertandingan sendiri Beberapa orang dari Wu Jie telah membeli tiket untuk semua 12 anggota kelas sehari sebelumnya Tiket tidak sesulit yang Anda kira Karena pada hari pertama final, ada banyak pemain di lapangan Dan mereka datang dari seluruh negeri Demikian pula, jumlah total kerabat dan teman yang menyertainya juga sangat sedikit Jadi tiket untuk hari pertama terjual dengan sangat baik Namun dengan berakhirnya hari pertama, sebagian besar pemain tereliminasi Tentu saja, sebagian besar kerabat dan teman pemain akan mengikuti para pemain untuk pulang Sebagian besar pemain tampaknya tidak bermain lagi Siapa yang bisa menang pada akhirnya? Tidak ada hubungannya dengan rambut Anda sendiri Pada hari terakhir final, jumlah penonton pertandingan tidak sebanyak di babak penyisihan Jadi sulit untuk mendapatkan suara Ketika Wu Jie datang ke sini kemarin sore, karena mereka datang lebih awal, mereka mendapatkan cukup banyak tiket Sukian Kian tertawa, Xiaonan Luar biasa, melihat warisan budayamu, kamu biasanya tidak menunjukkan gunung atau air Tetapi kamu awalnya berencana untuk tinggal di tempat-tempat penting untuk meledak Jangan meremehkan orang lain Kai Lei Lei menyelah, biarkan Xiaonan, itu gadis yang berbakat Tan Xiaonan tersentak, apakah kamu sengaja melakukannya? Bagaimana aku bisa masuk? Yang lain tidak tahu, apakah kamu masih tidak tahu? Bersenang-senanglah denganku satu per satu Hehehehe, gadis-gadis di sekitar tertawa kecil Fusin berkata, aku tidak menyangka Zhang Yu begitu kuat Xiaonan, apakah kamu pikir dia bisa memenangkan kejuaraan? Tan Xiaonan berkata, saya pikir kemungkinannya cukup besar Namun, itu belum tentu mutlak Meskipun beberapa ronde pertama sangat menegangkan Bagaimanapun juga, itu bukanlah final Para pemain yang relatif kuat mungkin tidak dapat tampil dengan kemampuan terbaik mereka Ini tidak sama dengan pekerjaan hari ini Ini tidak sama dengan hari ini Hari ini adalah pertarungan terakhir Saya percaya bahwa tidak ada ruang untuk itu Itu tidak perlu Selama tidak ada hasil dalam kompetisi Siapa yang akan dapat mati? Tidak diketahui Sukian-kian mengangguk dan berkata Tidak ada yang seratus persen di dunia ini Sebagai teman sekelas Zhang Yu Kami tentu berharap dia akan menang Namun, yang terbaik adalah tidak memberinya terlalu banyak tekanan Jika benar-benar kalah Bukankah dia tidak akan bisa naik turun panggung? Berbicara tentang ini Su-kian-kian melihat teman-teman sekelasnya di sekitarnya dan berkata dengan keras Semua orang dengarkan aku Orang-orang di sekitar berhenti berbicara dan menoleh ke Su-kian-kian Su-kian-kian berkata, pertandingan hari ini sangat penting Zhang Yu ada di sini sebentar Dan semua orang memberinya terlalu banyak tekanan Tidak peduli apa Biarkan dia memenangkan kejuaraan Agar tidak memengaruhi statusnya Kebanyakan orang di sekitar mengangguk ketika mereka mendengar ini Zhao Zijun menyela Saya pikir Mentalitas bos tampaknya tidak begitu rapuh Dia seperti ini Ujian masuk perguruan tinggi besok Dan Tuan yang masih bisa tidur hari ini Saya pikir bahkan jika langit akan runtuh sekarang Apa yang harus dia lakukan? Apa itu? Petik 2 Hahaha Orang-orang di sekitar saya mendengar ini tertawa cukup Wujihaha Tertawa Itu masih visi Zhao yang lama Orang tua itu pemberani Tidak perlu terlalu khawatir Su-kian-kian juga tersenyum dan berkata Pokoknya selalu berhati-hati untuk dapat mengarungi kapal 10.000 tahun Saya juga tahu bahwa dia memiliki hati yang besar Tetapi tidak ada kepastian dalam perlombaan Hati-hati Itu selalu benar Semua orang merasa bahwa Su-kian-kian tidak melakukannya tanpa alasan Jadi mereka mengangguk dan setuju Ketika semua orang sudah di sini Zhang Yu hanya berjalan perlahan ke sini Setelah semua orang bertemu Mereka memasuki istana kebudayaan bersama-sama Namun setelah masuk Para siswa beralih ke teater permainan Sementara Zhang Yu dan Tan Xiaonan beralih ke ruang tunggu pemain Di pintu masuk Zhang Yu dan Tan Xiaonan membawa plat nomor baru Yang diberikan kepada mereka oleh staf Ketika Zhang Yu dan Tan Xiaonan datang ke ruang tunggu Hampir semua orang di aula mengalihkan perhatian mereka kepada mereka Zhang Yu, khususnya, adalah inti dari pandangan semua orang Karena para pemain kuat di sini telah menganggapnya sebagai batu terbesar dalam perjalanan mereka menuju kemenangan Kemarin, Luo Ting yang berada di kelompok yang sama dengan Zhang Yu Tan Xiaonan memberi isyarat kepada mereka Dua orang berjalan mendekat, beberapa orang duduk bersama dan mengobrol Titik 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 Ding Ling Ling juga berhenti berbicara Menatap Zhang Yu Satu persatu dengan serius lan kehan melirik punggung Zhang Yu Dan menoleh ke beberapa orang di sekitarnya Hei, katamu Delapan Delta satu Zong Wen Wang pria besar bernama Zhang Yu Bisakah pekerjaan hari ini sebaik kemarin? Kiyu Yue Dao berkata Bagaimana saya bisa tahu ini Tetapi tidak peduli bagaimana dia bermain hari ini Saya pikir dengan Anda Saya dan Zhao Jing Saya khawatir tidak ada cara untuk menantangnya Disinilah kita Ling Ling dan Xia masih mungkin Petik 2 Zhao Jing menganggup di samping dan tidak mengatakan apa-apa Dengan tingkat kekuatannya yang terendah dalam kelompok ini Jika dia ingin menantang pria besar di depan Itu pasti akan berakhir Ketika Lan Kehan mendengar ini Dia berkata dengan acuh tak acuh Tidak, Kiyu Yue Bagaimana kamu bisa menumbuhkan aspirasi orang lain Dan menghancurkan prestise kamu sendiri? Saya pikir dia bengkak dan gemuk kemarin Demi keluar dari barisan Aku mencoba karya-karya terbaik Anak-anak itu gemetar Menurut aturan permainan kemarin Hari ini seharusnya tidak diperbolehkan Menggunakan karya-karya yang digunakan kemarin Kurasa dia mungkin tidak dapat menghasilkan karya-karya bagus seperti itu hari ini Setelah mendengar ini Kiyu Yue menoleh ke Ding Ling Ling dan berkata Ling Ling, menurutmu hal seperti apa yang bisa dikatakan? Apakah mungkin? Ding Ling Ling berkata Kemungkinan itu mungkin Tapi menurutku pemain bernama Zhang Yu seharusnya tidak sesederhana itu Bagaimana menurutmu Xia? Sun Xia berkata Aku tidak punya pendapat khusus Jika dia berayun hari ini Itu hampir sama dengan kemarin Aku khawatir aku seharusnya tidak menjadi lawannya Tapi Ling Ling, kamu hampir sama saja Lan Kehan juga menyela Ya Ling Ling, kami adalah gadis-gadis berbakat pertama dari siswa sekolah menengah Beijing Banyak guru dari asosiasi terakhir kali mengagumi bakatmu Saya pikir tidak peduli seberapa hebat orang besar itu Anda masih memiliki celah Ding Ling Ling berkata Masih terlalu dini untuk mengatakan hal-hal besar Negara kita begitu besar Bakat macam apa yang tidak tersedia Namun, kali ini saya akan memberikan semua kekuatan saya Agar Zhang Yu tidak terkalahkan Titik-titik-titik Beberapa orang di Luyuk Suan juga berhenti berbicara dan menatap Zhang Yu Tampak bermartabat Chai Zichen berkata, saya tidak tahu apakah ayunan orang itu bisa mirip dengan kemarin Jika saya masih melakukan itu, saya khawatir itu bukan lawannya Duan Silong berkata, jangan berkecil hati Anak itu tidak mungkin hampir sama dengan kemarin Kemarin dia menciptakan lima karya sendiri Jika saya melihatnya, dia seharusnya menggunakan hampir semua karya baiknya Jika dia masih kembali hari ini, itu bisa sama seperti kemarin Maka dia bukan perih Saya akan mengalahkannya hari ini Petik 2 Song yang berkata, saya tidak tahu apa itu hari ini Mogu Wo Sheng tercerahkan, tidak jelas Duan Silong berkata, tidak masalah siapa dia Aku sudah mempersiapkan diri dengan baik hari ini Dan aku tidak takut pada apapun Waktu berlalu sedikit, dan kemarin staff datang ke aula istirahat lagi Dan memberi tahu bahwa permainan akan segera dimulai Kerumunan di aula berdiri dan berjalan menuju lorong Aula teater penuh, dan para pemain datang ke sisi panggung Menunggu dimulainya permainan secara resmi Tian Hao juga datang ke panggung saat ini Tentu saja, ketika dia melihat Zhang Yu, yang paling tinggi Dia tersenyum dan mengangguk padanya Zhang Yu juga menanggapi dengan senyuman Para juri dari kelompok juri juga datang ke lokasi kompetisi Dan mereka semua duduk di kursi juri Tian Zhenbo juga duduk di posisi komentator ahli Menunggu dimulainya kompetisi terakhir Ketika waktu hampir habis Staff kontrol umum panitia penyelenggara memberi tahu Tian Hao melalui headset bahwa semuanya sudah siap Tian Hao merapikan pakaiannya dan berjalan ke tengah panggung Diiringi musik pembuka yang menderu Halo semuanya, selamat datang di kontes puisi pemuda nasional Sebelum kompetisi resmi dimulai, mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah keempat guru juri ahli Serta wakil ketua asosiasi penulis nasional, guru Tian Zhenbo Semua orang menyambut mereka Ada tepuk tangan meriah di lapangan Beberapa orang berdiri sambil tersenyum, menyapa penonton di sekitarnya, dan duduk lagi Tian Hao menatap Tian Zhenbo dan berkata Guru Tian Zhenbo, setelah kompetisi sengit kemarin Sebanyak 15 pemain di sini memasuki hari terakhir hari ini Menurut pendapat Anda, bagaimana penampilan para pemain kemarin? Anda lagi siapa di antara mereka yang lebih optimis tentang Anda? Tian Zhenbo berkata Menurut pendapat saya, banyak pemain dalam kompetisi ini telah tampil sangat baik Saya senang bahwa ada begitu banyak anak muda yang luar biasa di negara kita Yang mencintai budaya tradisional dan penciptaan puisi Jika Anda ingin bertanya kepada saya siapa di antara mereka orang-orang yang sangat baik Memang ada beberapa pemain, penampilannya luar biasa Sepertinya pemain 0, 1, Ding Ling Ling, 0, 2, Sun Xia, 0, 10 Zhang Yu, 0, 11, Cai Zichen, 0, 14, Lu Yuksuan, dan nomor 15 Serta pemain Duan Silong Saat ini, semua pemain ini adalah pemain dengan keterampilan dasar yang solid Tentu saja, pemain lain juga sangat hebat Penciptaan puisi adalah pengejaran perasaan Hanya inspirasi pena Tuhan dan ekspresi yang tepat dapat menciptakan karya indah yang menakjubkan Dapat juga dikatakan bahwa salah satu dari mereka dapat mempersembahkan hal yang berbeda Tunggu dan lihat saja Papa-papa-papa, tepuk tangan langsung pecah di aula Tian Hao berkata Terima kasih guru Tian Zhenbo atas dorongan Anda kepada para pemain Oke, pertandingan akan segera dimulai Sekarang mari kita undang 15 pemain hari ini Mereka adalah Di bawah pengenalan Tian Hao 15 orang melangkah ke panggung secara berurutan Pada saat yang sama Dalam tepuk tangan Mereka terus-menerus melambaikan tangan mereka dengan penonton Setelah orang-orang ini berdiri Tian Hao berkata Selamat kepada para kontestan karena telah memasuki pertandingan pertama di hari terakhir hari ini Sekarang mari kita memasuki babak pertama hari ini Harap dengarkan aturan kompetisi babak ini Dalam babak ini selama kompetisi Ada tiga kompetisi Para kontestan membuat karya puisi sesuai dengan empat pertanyaan Yang diberikan oleh panitia penyelenggara Karya-karya tersebut dibagi menjadi satu hingga sangat sulit Dan para kontestan memilih sendiri Apakah karya-karya tersebut memenuhi persyaratan kesulitan pertanyaan akan ditentukan oleh panel juri Memenuhi persyaratan Berikan poin sesuai dengan kesulitan pemilihan Dengan analogi Jika persyaratan kelompok juri tidak terpenuhi Tidak akan ada skor yang diberikan Setiap kontest akan memiliki kesempatan untuk setiap pemain Setelah tiga pertandingan Lima pemain teratas akan dipromosikan ke babak final Catatan Selain urutan distribusi acak pertama Dua permainan yang tersisa akan ditentukan oleh skor pemain saat ini Pemain dengan poin paling sedikit akan bermain terlebih dahulu Apakah ada pemain yang tidak mengerti Pemain nomor empat Apa yang harus dilakukan Lan Kehan berkata Saya ingin bertanya Jika seseorang memilihnya sangat sulit Itu tidak selesai Apakah subjeknya akan berubah Tian Hao berkata Jika beberapa pemain memilih yang sangat sulit Tetapi mereka tidak mendapatkan sepuluh poin pada akhirnya Pemain berikutnya masih dapat mencoba menyelesaikannya Masalahnya tidak akan berubah 81 Zong Wen Wang Tetapi jika beberapa pemain telah menyelesaikan yang sangat sulit Maka pertanyaannya akan hilang Jika pertanyaan delapan poin diselesaikan dan tim peninjau memberikan delapan poin Maka pertanyaan delapan poin akan hilang Pemain yang tersisa hanya dapat menyelesaikan poin yang tersisa Misalnya, sembilan atau tujuh poin Pemain empat belas Apa yang ingin Anda tanyakan? Duan Silong berkata, jika pemain sebelumnya memilih topik yang sangat sulit Tetapi tidak menyelesaikannya Bukankah pemain terakhir akan memanfaatkannya? Karena dia sudah tahu apa saja persyaratan topik itu Tian Hao berkata, Anda bisa mengatakannya Jika Anda tidak berencana untuk membiarkan orang lain meminjam Anda dapat mencoba menyelesaikan topik yang Anda pilih Ini tidak akan menyebabkan fenomena pendahulu memetik pohon dan generasi mendatang menikmati kesejukan Tentu saja, jika Anda tidak percaya diri, cobalah untuk memilih beberapa topik yang solid Oke, siapa lagi yang punya masalah sekarang? Petik 2 Para pemain saling memandang dan tidak ada yang mengangkat tangan Tian Hao berkata, karena tidak ada masalah untuk semua orang Kalau begitu, silakan minta Tian Zenbo untuk menjelaskan persyaratan untuk babak kompetisi Tian Zenbo berkata, dalam babak kompetisi ini, semakin tinggi skornya, semakin singkat waktu yang dibutuhkan Tim peninjau akan memberikan skor sesuai dengan tingkat penyelesaian pekerjaan dan kualitas pekerjaan Standar penilaian adalah skor tertinggi dari soal tersebut Misalnya, soal yang sangat sulit, skor tertinggi adalah 10, skor terendah adalah 1 poin Saya harap para kontestan akan membuat sesuai dengan persyaratan judul Waktu tidak selesai, tidak ada skor, di luar topik, tidak ada skor Tidak diperbolehkan menggunakan karya yang telah dibuat sebelum kompetisi ini Tidak diperbolehkan plagiarisme, meminjam kalimat lengkap dari puisi kuno tidak diperbolehkan Baiklah, itu saja, Tian Hao berkata, baiklah, babak permainan ini sudah siap Sekarang silakan tetapkan urutan penampilan pemain secara acak Dengan sekejap angka, segera urutan penampilan semua pemain telah dipisahkan Zhang Yu tampil untuk ke-10 kalinya dan Tan Xiaonan tampil untuk ke-13 kalinya Tian Hao berkata, baiklah, pemain yang akan bermain adalah 0 13. Song Yang Song Yang menyesuaikan suasana hatinya dan berjalan ke komputer yang didedikasikan untuk permainan Empat topik berkedip di layar LED, bunga, bulan, anggur, dan pemandangan Tian Hao berkata, silakan pilih topik Song Yang berkata, saya pilih, habiskan, 8 pertanyaan Tian Hao berkata, baiklah, setelah pemilihan, mari kita lihat apa pertanyaan 8 poin, bunga itu Begitu suara itu jatuh, layar besar menyala, dan persyaratan pertanyaan muncul Dalam 30 detik, dia menulis 7 puisi hampir puisi dengan judul, Ju, dan jumlah kalimat tidak boleh kurang dari 8 Song Yang mengerutkan kening, pertama topiknya terbatas pada Ju, kedua, waktu yang disediakan singkat, dan persyaratannya harus puisi kilu terkini Sekarang harus dikatakan bahwa itu sangat sulit Tian Hao berkata, silakan bersiap Permainan dimulai, saat suara Tian Hao jatuh, hitungan mundur di layar besar bergerak Song Yang menjernihkan pikirannya dan mengerutkan kening, berpikir keras Titik-titik-titik, orang-orang di pinggir lapangan juga saling membicarakan Satu sama lain, saya tidak menyangka pertanyaan 8 poin begitu sulit Bukankah pertanyaan 10 poin itu lebih sulit? Ya, awalnya saya berencana untuk memilih pertanyaan 8 poin Sekarang tampaknya pertanyaan 5 poin tidak mudah Itu pertanyaan yang sangat sulit Aku tidak tahu apakah ada yang berani memilihnya terlalu banyak Cukup, aku tidak berani memilih Mungkin para master itu bisa memilih Titik-titik-titik, Tan Xiaonan berkata Zhang Yu, pertanyaan-pertanyaan ini tidak mudah dilihat Zhang Yu, menganggup dan berkata Sederhana bukanlah kontes nasional Tan Xiaonan berkata Lalu berapa banyak pertanyaan yang akan kamu pilih? Zhang Yu berkata 6 poin 7 poin Mari kita bicarakan saat itu Titik-titik-titik Potong, kupikir aku bisa memilih topik yang sulit Hanya beberapa poin Dan aku sangat malu untuk mengatakannya Duan Silong mendengar percakapan antara keduanya Menunjukkan ekspresi meremehkan Dan mencibir ke samping Dan suaranya tidak terlalu rendah Itu juga menarik perhatian orang-orang di sekitar Titik-titik-titik Tentu saja Zhang Yu tidak tuli Dia secara alami mendengarnya dan menoleh ke Duan Silong Mengerutkan kening Maksudmu aku Duan Silong melirik Zhang Yu Dan berkata dengan jijik Menurutmu siapa yang kukatakan? Zhang Yu menatap Duan Silong dari atas ke bawah Dengan rasa ingin tahu berkata Karena kamu pikir skor yang aku pilih rendah Kalau begitu dengarkan apa maksudmu? Apakah kamu akan memilih pertanyaan yang sangat sulit? Duan Silong mendengus dingin Aku memilih beberapa pertanyaan Apa hubungannya denganmu? Zhang Yu mendengarnya Oh, itu masalahnya Kalau begitu aku berencana untuk memilih beberapa pertanyaan Ini semua tentangmu Pada saat ini Penghinaan Duan Silong menghilang Dan dia berubah menjadi wajah jelek Menatap Zhang Yu Dan berkata Nak, jangan terlalu sombong Anda tidak mungkin seberuntung kemarin Hari ini tapi pertanyaan tentang menggambar di tempat Anda tinggal menunggu tokonya beroperasi Zhang Yu meremehkan Maksudmu dirimu sendiri Kekalahanmu Kamu bilang kamu belum memenangkan pemainku satu persatu Dan mulutmu tidak jujur Aku heran Apa yang harus kamu sombongkan? Hehehe Terdengar tawa terbahak-bahak di sekitar Kamu harus tahu bahwa orang-orang ini sedang menonton pertandingan Tetapi karena Zhang Yu dan Duan Silong berkumpul Suara mereka tidak terlalu rendah Jadi orang-orang berbalik lagi Tepat ketika saya melihat Zhang Yu berbicara tentang rasa malu pihak lain Saya secara alami tidak dapat menahan senyum di hati saya Dan hati saya terasa gelap Mulut pria besar ini cukup beracun Duan Silong dipersingkat oleh Zhang Yu di tempat Secara alami, hatinya marah dan tidak normal Seolah-olah telah meledak Dengan marah, anak baik Kamu memenangkan dua pertandingan melawan Grand Kennel dan membuatmu marah Kamu memiliki kemampuan untuk membandingkan kami hari ini Beranikah kamu? Zhang Yu leng mendengus dan berkata dengan tidak sopan Apa yang akan kamu lakukan? Kamu adalah penghalang Hehehe Orang-orang di sekitar tertawa lagi Duan Silong berkata dengan wajah tegas Jika kamu berani, kita akan menantang topik yang sama dan skor yang sama Di akhir tiga ronde, kita akan menggunakan skor akhir untuk membahas tinggi dan rendah Yang kalah ada di hadapan semua orang di sini Akui bahwa dia adalah pemain sampah Akui bahwa kamu bajingan Beranikah kamu? Zhang Yu berkata Kamu bodoh saat aku Jika kamu memilih satu poin dan dua poin Bahkan jika aku menang Kamu sampah Aku tidak akan tersingkir Aku tidak sebodoh kamu Siapa tahu jika kamu di belakang Aku bermaksud menggunakan metode yang lebih rendah ini untuk menjebakku Menyeretku ke dalam air Dan mencegahku dipromosikan Katakan padamu Aku tidak cukup Bodoh untuk levelmu Duan Silong sangat marah hingga dia muntah darah Dengan marah, jangan membuat alasan konyol ini Kita dapat memilih pertanyaan yang lebih dari delapan poin Sekarang kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan Semua orang di sekitar mereka mendengar banyak diskusi Semua orang di sekitar juga jelas Anda harus tahu bahwa menilai dari situasi di lapangan Masalah delapan poin tidaklah sulit Jika jaringan Delta 8 Oham 1 adalah pertanyaan delapan poin dalam tiga putaran Itu mungkin tidak lebih aman daripada pertanyaan tujuh poin dan pertanyaan enam poin dalam hal strategi keamanan Zhang Yu tersenyum meremehkan dan berkata Semua orang malu untuk mengatakannya Kami memiliki kemampuan untuk berdiri Kami sangat kesal Bagaimana dengan itu? Apakah Anda berani? Wow, semua orang di sekitar mendengar bisikan seruan Sangat bagus Hanya bercanda Meskipun saat ini mereka belum melihat apa pertanyaan kesepuluh dan apa kesulitannya Namun, pertanyaan delapan poin dari tahun ke tahun Saya yakin pertanyaan sepuluh poin pasti lebih tidak aman Saat ini, meskipun masalah delapan poin juga sulit Jika Anda sedikit canggung, Anda masih bisa mendapatkan beberapa poin Sepuluh pertanyaan, mungkin sedikit macet Saya khawatir tidak ada gunanya Saat ini, jika mereka berencana untuk memilih sepuluh pertanyaan di ketiga babak Bahkan mungkin tidak mungkin untuk lolos Sejujurnya, itu hanya bunuh diri Duan Silong mendengar kata-kata itu dan terdiam Sangat mengerikan Meskipun dia tidak melihatnya, dia tidak tahu Kalau-kalau, jika Anda mengacaukannya Bukankah Anda akan tersingkir dalam permainan ini? Dalam hal ini, Anda masih harus mengambil risiko Sang Yu Melihat Duan Silong tidak lagi berbicara Dan tertawa Mengapa? Takut? Potong? Tidak begitu berani Jangan katakan sepatah katapun Membual Anda juga menyemprot bintang-bintang Tidak takut angin akan meniup lidah besar Anda Hehehe, orang-orang di sekitar mendengar senyum yang tak tertahankan ini Duan Silong hampir tercekik oleh kata-kata menghina Sang Yu Dan otaknya panas Dan dia marah Oke Ini yang Anda katakan Kami bertaruh hari ini Siapa yang takut siapa bajingan raja? Sang Yu tersenyum Tuan itu mengucapkan sepatah kata Duan Silong berkata Kuda cepat Sang Yu berkata Aku kehilangan pengakuanku Seluruh keluarga itu bajingan Ham Sang Yu dan Duan Silong mendengus pada saat yang sama Tidak ada yang saling memandang setelah menoleh Titik-titik-titik Tan Xiaonan datang ke sisi Sang Yu dan berbisik Ini taruhan yang sangat besar Kamu tidak bisa melakukannya Jangan sampai ronde ini dan itu akan terhapus Itu sepadan dengan uangnya Sang Yu berkata Jangan khawatir Jika aku tidak bisa Tidak akan ada seorang pun di sini Kamu tunggu dan lihat Titik-titik-titik Semua orang di sekitar bersifat pribadi Tetapi mereka juga berbicara dan berbicara Lan Kehan berkata Mereka sangat besar Jika bukan karena tiga ronde Aku benar-benar ingin bermain dengan mereka Pasti sangat menarik Ding Ling Ling berkata Jangan bercanda Pasti sangat sulit Hanya ada lima tempat kualifikasi di antara penonton Lebih baik tidak mengambil risiko Jika Anda tidak mau mengambil risiko Sun Xia berkata Ling Ling benar Kita di sini untuk bermain Bukan untuk bermain Karena mereka berdua ingin bertaruh Mereka bersedia melakukannya Saya pikir itu bagus Setidaknya ada dua saingan di sini Saya pikir mereka semua takut kali ini Ini hanya pertarungan semangat Selama kita memiliki beberapa pertarungan yang stabil Kita seharusnya memiliki kesempatan untuk memasuki babak final Kiyu Yuedao berkata Ya, selama mereka tidak bisa masuk ke babak berikutnya Kita punya kesempatan Tentu saja Sebagian besar orang di pinggir lapangan juga Merasakan hal yang sama Bagaimanapun Hanya ada sejumlah kecil tempat Satu tereliminasi Dan yang lain tidak bisa masuk Dan harapan mereka sendiri telah meningkat pesat Bagaimanapun Itu tidak ada hubungannya dengan mereka Dari sudut pandang mereka sendiri Akan lebih baik jika mereka semua tereliminasi Titik-titik-titik Song yang di atas panggung sedikit cemas di dalam hatinya Waktu di layar lebar berkurang sedikit Dan butuh satu menit untuk berlalu Dia juga tahu bahwa dia tidak bisa berdiri seperti itu lagi Saya harus menggigit peluru dan menulisnya secara membabi buta di menit terakhir Akhirnya di akhir waktu Tombol berhenti ditekan Pada saat yang sama Saya menyekak keringat dingin di dahi saya Dan itu sangat sedikit Saya tidak bisa mendapatkan setengah menit Pertanyaan delapan poin sangat sulit Sangat sulit Saya khawatir pertanyaannya belum dipecahkan Tian Hao melihat bahwa Song yang telah selesai dan berkata Oke Pemain Song yang ketiga belas telah menyelesaikan pekerjaan ini Mari kita lihat layar lebar Titik-titik-titik Krisan sangat menyegarkan sehingga mencapai taman juyuan Dan gaya pria itu bersih Huanghua Kianzi San Suang Rui Semangat tulang tipis untuk festival pertengahan musim bugur Taman bunga pagar penuh dengan emas Dan sastrawan Mo kemenghela nafas Tidur Mengerang Tergantung di tepi pagar Bangun dengan emas lengket di kepalanya Titik-titik-titik Semua orang di lapangan melihat karya Song yang Dan ada bisik-bisik dan bisik-bisik Tentu saja Sebagian besar pendapat penonton Adalah bahwa apa yang ditulis Asteris-asteris-asteris Hanyalah tidak jelas Tentu saja Song yang tahu apa yang terjadi padanya Dan wajah tuannya memerah Tetapi juga malu Anda harus tahu bahwa kali ini Anda benar-benar mencampur kata-kata Apa yang datar Apa konten Dan genre belum dipertimbangkan Itu hanya penutup mata Sebenarnya Dari pikirannya Adalah baik untuk dapat menyelesaikannya Terlebih lagi Anda tidak bisa mendapatkan poin 0 Tian Hao berkata Sekarang juri menilai Song yang 0 13 Beberapa orang di tim peninjau Mendiskusikannya dan menekan skor 3 poin Yang besar muncul di layar Dan Song yang membuat ekspresi tak berdaya Tian Hao berkata Pemain ke-13 Song yang memperoleh skor pertama 3 poin di permainan pertama Sekarang pemain kedua ada di sini Dia adalah pemain ketiga Kiyu Yue Dalam kompetisi berikutnya Para pemain menjadi lebih konservatif Tidak seorang pun akan memilih pekerjaan Dengan tingkat kesulitan 8 poin Kebanyakan orang memperoleh 7 atau 6 poin Pekerjaan tersebut tidak terlalu menuntut Dan dapat membutuhkan lebih banyak waktu Untuk membuatnya Setelah Kiyu Yue muncul di panggung Dia memilih topik Bulan Pertanyaan 6 poin Karena dia memiliki cukup waktu Untuk membuatnya Dan tidak membutuhkan banyak hal Dengan cara ini Di bawah topik Bulan Pertanyaan 6 poin Tidak dapat lagi dipilih Sun Xia adalah pemain ke-5 yang muncul Dan dia memilih pertanyaan 7 poin untuk Bunga Akhirnya Dia melewati permainan Dengan skor penuh 7 poin Dan untuk sementara Memperoleh skor tertinggi di lapangan Lu Yuksuan bermain untuk ke-6 kalinya Dan dengan percaya diri memilih pertanyaan 9 poin untuk Anggur Hasilnya sulit Belum lagi Waktu pembuatannya hanya 1 menit Kali ini Lu Yuksuan sedang terburu-buru Dan akhirnya dia menyelesaikan karyanya sebelum waktu habis Pada akhirnya tim peninjau memberikan nilai 5 Kejadian ini membunyikan alarm bagi semua orang Semakin tinggi skornya Semakin sulit dan semakin pendek waktu pembuatannya Yang membuat pemain berikutnya tidak lagi berani mengambil risiko untuk mencoba topik yang sulit Ding Ling Ling tampil untuk ketujuh kalinya dan kemudian menantang pertanyaan 7 poin dari Jing Awalnya dia berencana untuk Menantang pertanyaan 8 poin terlebih dahulu sesuai dengan ide awalnya Namun saat ini jumlah pertanyaan 7 poin tidak terlalu banyak Jika Anda tidak bersaing untuk ronde tersebut Pertanyaan 7 poin berikutnya akan hilang Ding Ling Ling menyelesaikannya dengan sangat baik Dengan kekuatannya yang luar biasa dan waktu kreatif yang cukup Dia mendapat skor sempurna 7 Dengan cara ini dia dan Sun Xia imbang Untuk sementara imbang grup untuk pertama kalinya Chai Zichen muncul di penampilan ke-8 Terima kasih telah menonton!